Sengketa Cupunaga Jilip 4. Selaubin Loka'ai mendadak merah mukanya. Dia mulai gusar bahwa Bun Hwi berbicara tentang kejelekan orang-orang dunia Kang Ou, seolah-olah orang bukan dari golongan dunia Kang Ou adalah orang-orang yang jauh lebih baik dan lebih bersih dari golongan persilatan ini. Dan bahwa pemuda itu tetap bersih tegang leher mempertahankan pendapatnya mulai membuat kakek ini mendeli. Bocah Sibun, apakah kau kira teman-temanmu si petani bodoh itu benar dapat hidup rukun dan penuh persaudaraan selamanya? Apakah kau kira mereka ini tidak dapat membuat permusuhan di kalangannya sendiri? Kau terlalu memandang persoalan ini dengan kacamata yang sempit, bocah. Kau mempertahankan pendapatmu atas dasar pengalamanmu yang masih dangkal. Kau belum tahu dengan baik apa itu permusuhan dan atas dasar apa pula permusuhan itu terjadi. Tidak, Pinceng tidak mau berdebat lagi denganmu untuk masalah ini. Dan kelakalauka sudah cukup dewasa biarlah kita lihat apa pendapatmu nanti. Kau terlalu sombong untuk menjatuhkan fonis terhadap golongan Kang Ou, dan usiamu yang masih bau pupuk bawang ini tidak selayaknya Pinceng tanggapi. Hektometer, kalau begitu apa maumu kini, lorciampu? Siau bin lo kuai tiba-tiba tersenyum aneh. Setan, bukan kau yang menanya Pinceng, bocah. Tapi justru Pinceng yang harus menanya kau. Tadi kau belum menjawab pertanyaan Pinceng, yakni apa yang kau mau ii sekarang? Bun Hwi mengerutkan alisnya. Maksud lo ciampu? Maksudku, apakah yang akan kau lakukan setelah kau berhasil lolos dari kematian ini? Apakah kawa kau mencari Feng San Giok ii dan muridnya menuju Nam Chang? Bun Hwi tiba-tiba terkejut. Disebutnya nama nenek sakti itu beserta muridnya mendadak saja membuat dia teringat kepada Kioklan, dan begitu ingatan kepada gadis ini muncul sekonyong-konyong bun Hwi melompat turun dari batu hitam. Dengan tergesa-gesa dia berlari ke tengah-tengah jurang, di pinggir telaga di mana dia pernah jatuh. Dan matanya yang berputar-putar mencari kesegena penjuru membuat mukanya tiba-tiba pucat. Bocah apa yang kau cari? Siau bin lo kuai tiba-tiba sudah menyambar turun. Murid Tian San Giokli itu, lociampua gadis manis yang bersama-sama terlempar denganku dari atas jurang sana. Hektometer, anak bengal itu. Darah yang rambutnya dikunciur dua. Yaya, gadis remaja itu, lociampua. Dia bernama Kioklan. Wah, setan betina itu sudah kembali pada gurunya, Bun Hwi. Jangan kau cari-cari lagi. Dia telah pinceng tarik dari tengah jurang dengan seutas tali. Bun Hwi tertegun. Dari tengah jurang? Ya, dia tersangkut di tengah jurang. Agaknya dia berhasil menyambar akar pepohonan di tengah sana. Tapi kebingungannya tidak dapat naik membuat pinceng lalu menolongnya. Ah, Bun Hwi tiba-tiba menjadi gembira. Kalau begitu terima kasih lociampua. Dan Bun Hwi yang sudah memberi hormat kepada Ho Sio Gundul ini berseri-seri mukanya, dalam kegembiraan yang luar biasa. Tapi Sio Bin Lokwai malah mendupak pantatnya. Bocah, jangan permainkan pinceng dengan kegembiraanmu ini. Mengapa kau malah berterima kasih untuknya? Bukankah pinceng lihat kalian berdua selalu cek-cok? Bun Hwi meringis dengan muka merah. Pantat yang didupak kakek ini memang tidak membuatnya sakit, tapi pertanyaan si Ho Sio Gundul yang bersinar-sinar matanya itu justru membuat dia bingung. Entah bagaimana, mendengar gadis itu selama tiba-tiba saja dia menjadi demikian girang dan gembira. Ada suatu kebahagiaan yang aneh menyelinap di hatinya, kebahagiaan bercampur kegembiraan yang nikmat. Dan pertanyaan si kakek Gundul yang justru menanyakan keandahan yang dialaminya itu membuat Bun Hwi justru menjadi gugup. Dia tak mampu menjawab, dan Sio Bin Lokwai yang melihat pemuda itu meringis-ringis tiba-tiba membanting kakinya. Bocah, kenapa kau nyengir-nyengir kayak kuda mau kawin? Apakah tidak dengar pinceng bertanya kepadamu? Bun Hwi menyeringai serba salah. Lo Ciam Pua, ini, ini, wah, bagaimana aku harus menjawab? Tidakkah wajar sebagai sahabat aku mengucapkan terima kasih untuknya bahwa kau telah menyelamatkan gadis itu? Apakah Lo Ciam Pua menganggap aku berpura-pura? Wah, berpura-pura atau tidak mana aku tahu bocah? Tapi ku rasa aneh juga kalau kau menjadi gembira mendengar setan cilik itu selamat dari kematiannya. Karena bukankah kau sering cek-cok dengannya? Kalian tampak tidak akur, tapi masing-masing pihak ternyata diam-diam amat memperhatikan pasangannya. Maksud Lo Ciam Pua? Aku mendengar gadis itu menangis di tengah jurang. Dia mengumpat caci Pek, Bong Lomo dan anak buahnya, mengira kau mati di dasar jurang. Dan ku dengar pula diabahkan bersumpah untuk membalaskan kematianmu ini terhadap Pek, Bong Lomo. Haha, bukankah ini lucu sekali? Bun Hwe I terbelalak. Dia menangisi kematianku Lo Ciam Pua. Bermaksud membalas kematianku terhadap iblis muka hitam itu. Ya dan, hihi, kau girang, bocah, kau gembira lagi mendengar keteranganku ini. Bun Hwe I seketika merah telinganya. Dengan tersipu-sipu cepat dia menurunkan tatapan mata pada pandangan Siobin Loko I ini, sementara si kakek gundul yang melihat pemuda itu menunduk kemalu-maluan tiba-tiba tertawa tergelak. Haha, agaknya kau mulai jatuh cinta Bun Hwe I. Kau mulai tertarik kepada siluman cilik itu dalam perkenalan kalian yang aneh. Eh, apakah kau tidak ada niatan untuk mencari guru dan murid itu? Gadis bengal itu mencucurkan air matanya sepanjang jalan teringat kematianmu. Dan yang kau ternyata sedar bugar ini tidak boleh menyiksanya lebih yancut. Apakah kau mau mencari gadis itu? Bun Hwe I mengangkat kepalanya. Dia masih bingung dan berdebar tidak karuan mendengar kata-kata Siobin Loko I ini. Dan bahwa kakek itu tampaknya demikian tajam pandangan menjenguk isi hatinya tiba-tiba membuat Bun Hwe I malu sekali. Dia jengah dan kikuk oleh pernyataan Siobin Loko I ini. Dan pertanyaan orang yang memintanya untuk mencari kioklan tiba-tiba dibalas dengan gelengan kepala. Tidak, eh, kukira tidak perlu, Loko Ampua. Aku tidak bermaksud mencarinya ke Nan Cong. Aku tidak ingin bertemu dengan Tian San Giok Li. Haha, tapi dengan gadis itu tentunya mau kan? Tian San Giok Li boleh saja kau kesampingkan. Dan kalau perlu Pin Cheng juga siap membantumu. Bun Hwe I terkejut. Dia melangkah mundur dengan muka kaget. Loh Ciam Pua, aku tidak bermaksud mencari gadis itu. Siapa yang hendak menemuinya? Haha, tapi kau harus memberitahunya bahwa kau selamat. Bun Hwe I. Tidak membiarkan gadis itu berlarut-larut dalam kesedihannya. Atau kau ingin kau pergi saja bersama Pin Cheng? Siobin Loko I tiba-tiba menghentikan tawanya, memandang penuh kesungguhan kepada pemuda di depannya itu sementara Bun Hwe I jadi membelalakan matanya. Pergi bersamamu, Loh Ciam Pua. Ya, sekalian, hem, mematangkan apa yang telah kau dapat dari Chiang Kak Choa itu Bun Hwe I. Mengajarimu dasar-dasar ilmu silat agar tenaga singkangmu mampu kau kendalikan dengan baik. Ah, kau bermaksud. Ya, aku ingin mengambilmu sebagai murid Bun Hwe I, dan Pin Cheng amat mengharapkan sekali kesediaanmu. Siobin Loko I memotong dengan suara tegas dan Bun Hwe I yang mendengar kata-kata itu tiba-tiba melangkah mundur lagi setindak. Loh Ciam Pua, kau, kau tahu aku tidak suka dengan ilmu silatkan. Kenapa kau hendak memintaku seperti itu? Hektometer, kau belum tahu manfaatnya orang memiliki ilmu kepandayan Bun Hwe I. Dan apa yang kau rasakan saat ini menyimpang sekali dari kebenaran. Kau jangan bersikeras mempertahankan pendapatmu yang konyol itu dan apapun yang menjadi pikiranmu. Pin Cheng minta kau memenuhi permintaan ini. Kalau aku keberatan, Loh Ciam Pua, tidak ada jawaban itu. Kau harus mematuhi kehendak Pin Cheng ini untuk kebaikanmu sendiri. Bun Hwe I, semata metu demi kebaikanmu semua hidup dan tidak perlu ditolak. Pin Cheng melihat kau akhirnya memasuki dunia yang tidakkah senangi saat ini dan apapun yang terjadi Pin Cheng merasa bertanggung jawab atas keberuntunganmu yang telah kau peroleh hari ini lewat racun ular-ular ini. Kau dapat menjadi incaran orang Kang O, maka daripada jatuh ke tangan orang jahat Pin Cheng bersiap mendidikmu untuk menjadi orang berguna. Ah kau, hendak memaksaku, Loh Ciam Pua? Tidak dalam arti jelek. Pin Cheng hanya merasa sayang jika bibit sebaik dirimu ini terbuang cuma-cuma. Dan lagi, sekali orang lain tahu bahwa kau telah mendapatkan kemujijatan dan kekebalan ular tanduk hijau kau pasti akan dikejar-kejar mereka, Bun Hwe I. Maka Pin Cheng merasa kau lebih baik ikut Pin Cheng sekarang. Kau akan aman di samping Pin Cheng. Bun Hwe I mulai bersinar matanya. Dia melihat kakek itu mau mentekan. Dan paksa untuk mengambilnya sebagai murid. Padahal dia sudah terang-terangan tidak suka belajar ilmu silat. Kenapa kakek itu hendak memaksa? Dan apakah kata-katanya yang terakhir tadi benar? Mungkinkah ia akan dikejar-kejar orang Kang O kalau ada yang mengetahui bahwa dia mendapatkan kekebalan dari ular tanduk hijau? Hektometer. Itu agaknya mengada-ada saja. Akal dari kakek ini agar dia suka ikut bersamanya. Ah, tidak. Dia tetap tidak suka belajar ilmu silat. Orang yang pandai silat hampir semuanya bersikap kasar. Mereka ganas dalam sepak terjangnya. Dan tidak segan-segan pula membunuh. Maka Bun Hwi lalu menjawab dingin. Lo Chiam Pua, aku sudah bilang bahwa aku tidak suka dengan kepandaian tukang pukul itu. Dan apapun yang kau minta dariku untuk persoalan ini tetap saja aku tidak dapat menerimanya. Aku terlanjur membenci orang-orang yang pandai silat ini, dan aku berjanji untuk tidak menjadi orang kasar seperti mereka. Ah, itu kepicikan pendapatmu, Bun Hwi itu kedangkalan otak seorang bocah yang belum tahu tentang buruk-baiknya sesuatu ilmu. Siau bin lo kowai melotot. Ya, barangkali saja, Lo Chiam Pua. Tapi tetap aku tidak suka belajar ilmu silat. Kalau begitu Pin Cheng akan membuatmu tunduk bocah. Pin Cheng akan membuatmu melihat kenyataan ini dengan meti melek. Hektometer, kau akan memaksaku, Lo Chiam Pua. Siau bin lo kowai tertegun. Dia melihat sinar kekerasan yang iwar biasa di mati anak laki-laki ini, dan bahwa Bun Hwi tampaknya benar-benar tidak dapat dibujuk lagi tiba-tiba membuat kakek itu meringis. Dia kecewa, namun Bun Hwi yang tidak mau diambil murid memang sesungguhnya tidak dapat dia apa-apakan. Karena itu Siau bin lo kowai lalu menghentakkan kakinya, dan sambil tertawa sumbang kakek itu melampiaskan kekecewaannya dengan ucapan sengit. Baiklah, baiklah, Bun Hwi. Pin Cheng kali ini benar-benar kalah menghadapi kekerasan hatimu. Tapi Pin Cheng tantangkah sekarang, bahwa kelak jika omonganmu yang benar, Pin Cheng akan bersembah di kakimu, mengangkatmu sebagai guru dan meninggalkan kepandaian silat yang Pin Cheng peroleh selama puluhan tahun untuk mengikuti jejakmu, menjadi orang biasa dan hidup sederhana di kalangan orang yang sederhana pula. Tapi, kalau kau yang kalah bagaimana, bodoh? Berani kau bertaruh mengimbangi Pin Cheng? Bun Hwi terkejut. Apa maksudmu lo ciam pun? Siau bin lo kowai mengepahkan tinjunya. Omonganmu yang sinting itu bocah. Pendapatmu yang kau pegang teguh tentang buruknya orang kengow dan baiknya orang yang hidup biasa seperti petani-petani di dusun kileng itu. Bukankah kau menyatakan bahwa permusuhan dan kesombongan milik orang-orang yang pandai silat? Nah, sekarang Pin Cheng tantang kau. Kalau omonganmu benar maka Pin Cheng akan melepaskan semua kepandaian yang Pin Cheng miliki ini untuk belajar tentang hidup dan kehidupan kepadamu. Kau menyatakan orang-orang yang belajar silat hanya akan mewarisi keganasan dan kesombongan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang tidak bisa silat lalu hidup tenteram penuh kedamaian, seperti teman-temanmu si petani-petani bodoh di dusun kileng itu. Bukankah demikian pendapatmu? Bun HWI membelalakan mata. Tapi, tapi, tidak ada tetapi di sini Bun HWI. Kau telah menyatakan bahwa orang-orang yang belajar silat hanya menciptakan keributan dan kerusuhan belaka di dunia ini. Dan karena itulah kau tidak suka belajar silat. Menganggap orang yang pandai silat ini hanya berkelahi dan saling cakar-cakaran saja, bersikap sewenang dan suka memaksa orang lain. Bukankah demikian katamu tadi? Ya, tapi, tapi, tidak semuanya ku katakan begitu io cilampuwa. Hanya sebagian saja. Tapi itu merupakan mayoritas bukan? Merupakan yang paling banyak, bukan? Ini, eh. Sudahlah, jangan berputar-putar omongan lagi Bun HWI. Pin Cheng lama-lama bisa naik pita mendengar alasanmu ini. Kau sudah merendahkan Pin Cheng menganggap orang-orang yang tidak bisa silat hidupnya jauh lebih rukun dan penuh kedamaian di kalangannya. Karena itu mari kita buktikan, apakah semuanya ini memang benar seperti katamu itu. Dan Xiao Bin Lokai yang tampaknya tidak mampu menahan kegusarannya tiba-tiba melepas sepatu rumputnya. Sekali buang dia telah melemparkan sepatu itu ke tengah telaga, dan Bun HWI yang terbelalak tiba-tiba tertegun melihat kakek ini melepas pula jubahnya. Eh, apa pula yang hendak kau lakukan lo ciam pun? Mencoba hidup sederhana, bocah. Mencoba mendukung pendapat konyolmu itu sampai satu di antara kita kalah. Pin Cheng tidak akan memakai lagi jubah ini kalau ternyata pendapatmu benar. Dan Xiao Bin Lokai yang kembali membuang jubahnya itu ke tengah telaga membuat kakek ini tiba-tiba sudah berdiri dengan celana kolor dan kaos singlet belaka. Aha! Bun HWI terbengong tapi Xiao Bin Lokai yang sudah memutar tubuh itu membentaknya sengit. Bocah, sekarang apa taruhanmu kalau kau yang kalah? Bun HWI tiba-tiba menegakkan kepala. Dia lihat bahwa kakek ini benar-benar amat serius sekali menerima pendapatnya dan Xiao Bin Lokai yang sudah melepas jubah tinggal bercelana kolor dan berkaos singlet itu membuat dia tidak dapat mundur. Betapapun, dia memang berpendapat bahwa orang-orang dunia kangkou bisanya cuma berkelahi dan membuat keributan belaka, tidak seperti orang-orang biasa yang hidupnya tenang-tenang saja penuh kedamaian. Seperti teman-temannya di dusun kileng itu umpamanya petani-petani sederhana yang tidak banyak tingkah. Maka pertanyaan Xiao Bin Lokai yang diucapkan dengan suara sengit akhirnya dibalas pula oleh Bun HWI dengan sikap tegas. Lo Chiampua, karena kau sudah mengucapkan sumpahmu biarlah aku menerima tantanganmu ini secara laki-laki. Aku tidak menolak taruhanmu, dan kalau benar aku yang menang biarlah kau tidak usah menyembah kakiku. Kita tidak perlu sejauh itu. Tapi kalau aku yang kalah maka aku berjanji untuk menerima keinginanmu untuk menjadi muridmu. Bagaimana taruhanku, cukup lo Chiampua? Xiao Bin Lokai tertawa gembira. Haha itu memang menjadi tujuanku, Bun HWI. Pin Cheng memang hanya menghendaki satu hal itu saja. Apakah kau kelap tidak menarik janjimu itu kalau kalah? Bun HWI membelalakan matanya. Aku dididik dari kecil untuk bersikap jantan, lo Chiampua. Jangan khawatir bahwa aku akan menjiat ludah sendiri. Jawaban Bun HWI yang diucapkan dengan sikap marah itu disambut Xiao Bin Lokai dengan ketawa terkekeh-kekeh dan ketika Bun HWI melotot gusar kakek ini tiba-tiba mencelat ke atas batu hitam. Dia sudah tidak tertawa lagi tapi mukanya yang berseri-seri itu menunjukkan kegembiraannya yang luar biasa. Bagus, kita sama-sama sudah melepaskan taruhan, Bun HWI. Dan apapun yang terjadi kita sebagai laki-laki harus bersikap jantan. Eh bocah, kalau begitu berapa lama waktu yang harus kita berikan dalam masa taruhan ini? Bun HWI mengerutkan alisnya. Terserah padamu saja lo Chiampua. Aku tinggal mengikuti. Bagus kalau begitu, kita buat saja selama enam bulan. Xiao Bin Lokai berseru. Bagaimana pendapatmu, Bun HWI? Bun HWI mengangguk. Begitupun boleh, lo Chiampua. Dan di mana kelak kita akan bertemu lagi? Xiao Bin Lokai memandangnya dengan meco bersinar-sinar. Itu soal gampang Bun HWI. Pin Cheng akan selalu mengawasimu secara diam-diam. Hektometer, kau akan menguntitku, lo Chiampua. Kakek itu tertawa. Jangan terlalu bercuriga, Bun HWI. Pin Cheng bilang hanya ingin mengawasimu secara diam-diam saja. Bukankah Pin Cheng harus tahu di mana dan ke mana kau pergi? Bun HWI akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku tidak keberatan lo Chiampua. Tapi kalau kau kalah ku harap saja kau tidak mengawasiku lagi seumur hidup. Haha memangnya kau merasa di atas angin bercah? Kau kira kau akan menang? Sudahlah, sekarang mulai perjalananmu itu. Pergi dan buktikan pendapatmu yang picit ini sementara Pin Cheng akan mendahului mu. Nah, selamat tinggal. Dan kakek gundul yang berdiri di atas batu hitam itu mendadak menotolkan kakinya turun ke bawah. Lalu sekali dia mengebutkan lengan tiba-tiba saja kakek itu sudah terbang. Ketimur jurang. Bun HWI hanya melihat bayangan berkelebat seperti setan, dan ketika dia mengangkat muka untuk kedua kalinya tahu-tahu tubuh kakek itu pun sudah lenyap seperti asap. Bun HWI tertegun, termangu-mangu sejenak namun akhirnya menarik napas panjang dan mulai melangkahkan kaki. Dia telah mengadakan taruhan dengan kakek yang amat aneh itu, dan bahwa Syao bin Lokwai demikian sakit hati. Mendengar pendapatnya diam-diam membuat Bun HWI tersenyum kecut. Tidak benarkah pendapatnya itu? Tidak benarkah pengalaman yang telah dibuktikannya itu? Hektometer, ini agaknya memerlukan pengupasan. Lebih lanjut. Dia harus berhati-hati sekarang. Syao bin Lokwai sebagai seorang kakek yang telah banyak menelan asam garam kehidupan dan tentunya tidak mungkin demikian berang menerima jalan pikirannya kalau kakek itu sendiri tidak melihat suatu kemungkinan yang di sini. Dan dia yang telah demikian berani mempertahankan pendapat tiba-tiba sekarang jantungnya berdebar setelah mendapat tantangan itu. Salahkah dia? Kenapa dia harus bertaruh dalam masalah kecil ini? Bukankah itu persoalan yang remeh saja? Bun HWI tersenyum kecut. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Dan setelah mengangkat pundaknya dua kali Bun HWI pun lalu ikut-ikut mengikuti lenyapnya Syao bin Lokwai di timur jurang. Dan setelah tiba di sini barulah Bun HWI tahu bahwa di situ kiranya terdapat jalan setapak. Maka mengikuti jalan inilah Bun HWI akhirnya keluar dari bawah jurang dengan kaki terayung gontai. Siang itu Bun HWI berhenti di perkampungan nelayan. Dia melihat kesibukan yang luar biasa dari para penangkap ikan ini. Dan seorang laki-laki muda, nelayan berumur tiga puluhan tahun menarik perhatiannya. Ada seekor ikan besar tertangkap di jaringnya, menggelepar kuat sebesar tubuh bayi. Dan para nelayan lain yang sudah merubungnya tampak bersorak-sorak. Wah, jangan dibunuh ikan itu, Hok Sui. Biarkan saja di adik kolam kepala kampung. Kua Chung Chu, kepala kampung Kua, pasti akan gembira menerima ikanmu ini. Dia dapat dijadikan hiburan kita semua. Seorang laki-laki berteriak. Ya, itu betul Hok Sui. Kita simpan saja ikan ini di impang Kua Chung Chu. Dia dapat dijadikan hiburan kita. Seorang lain menimpali. Dan sementara para nelayan itu berteriak-teriak menyuruh si nelayan muda bernama Hok Sui untuk tidak membunuh ikannya. Tiba-tiba seorang tinggi kurus menyebak kerumunan kaum nelayan. Dia berdandan sebagai pedagang kaya, dan sebuah pundi-pundi yang tergantung di pinggang tampak berkerincing ketika dia melangkah. Dan ketika dia sudah berada di deretan paling depan tiba-tiba laki-laki ini berseru. Wah, ikan di jaring kenapa repot-repot dipelihara? Berikan saja kepadaku, saudara Hok Sui. Aku akan memberimu imbalan yang layak untuk hari bahagiamu ini. 50 tel perakku bayar apakah masih kurang? Laki-laki itu menepuk tempat uangnya. Hok Sui mengangkat mukanya. Dan kaum nelayan yang tadi ribut-ribut mendadak diam tanpa suara ketika mendengar seruan ini. Mereka tampak tertegun, sementara Hok Sui sendiri yang terbujuk oleh gemerincingnya suara uang tiba-tiba bersinar matanya. Oh, cuwi tuwaku kiranya. Nelayan muda ini balas berseru. Bagaimana dengan sikap yang harus kuambil, ya? Teman-teman minta agar ikan itu ditaruh di empang kuacungcu saja. Lantas bagaimana dengan tawaran cuwi tuwaku ini? Hektometer, ikan didapat bukan untuk dipelihara, saudara Hok. Kenapa bingung untuk persoalan ini? Berikan saja kepadaku dan 50 tel perakku bayar untukmu. Saudagar cuwi kembali berseru sementara pundi-pundi uangnya sudah diangkat untuk dibuka tutupnya. Tapi seorang nelayan tua melompat maju. Hok Sui, jangan tergiru oleh gemerincingnya uang. Ikan ini jenis naga lilin. Apa kau tidak tahu akibatnya bagi kampung kita? Dan baru ucapan nelayan tua ini diserukan tiba-tiba saja teman-teman Hok Sui yang lain sama berteriak susul-menyusul. Ya, kata-kata Lim Lopek. Benar, Hok Sui. Jangan dijual ikan itu. Kita bisa kualat kena getahnya. Benar, jangan dijual ikan itu, Hok Tuaku. Ikan keramat ini dapat membalas dendam terhadap kita. Betul, kampung kita bisa mendapat kutukan, Hok Tuaku. Seluruh nelayan bisa mati kering tidak mendapat ikan. Dan sementara semua orang berteriak gaduh memperingatkan nelayan Syiho itu untuk tidak menjual ikannya tiba-tiba si pedagang Syi Cui mengangkat tangannya. Saudara-saudara, jangan ribut-ribut dengan segala macam tahayul itu. Siapa bilang kampung kalian bisa kualat hanya gara-gara menjual ikan ini? Tidak, kalian keliru dalam care berpikir saudara-saudara. Tidak mungkin seekor binatang mampu mendatangkan celakannya terhadap kita manusia. Tapi ikan itu bukan jenis ikan biasa. Cui Wang Wilkan itu adalah ikan negalilin. Seorang nelayan bemuka hitam memprotes. Ya, tapi itu hanya sebuah sebutan saja bagi kita, Tantuaku. Dan biar dia disebut sebagai ikan naga sakti sekalipun belum tentu dia mampu memberikan kutubnya terhadap kita. Ah kau tahu apa tentang keramatnya ikan ini, Cui Wang Wei. Setahun yang lalu seorang saudara kita pernah pula mendapatkannya. Dan ketika kami menjualnya kepada orang lain tahu-tahu selama tiga bulan kami tidak dapat menjala ikan. Seluruh ikan di dalam sungai ini tiba-tiba lenyap, dan akibatnya kami semua nelayan hampir saja kelaparan tiada penghasilan. Hektometer itu mungkin kebetulan saja, Tahuaku. Kebetulan karena musim panas tiba. Tidak. Itu adalah kepercayaan kami, Cui Wang Wei. Dan kalau Hock Tua kau tetap mau menjualnya tentu kami yang bakal celaka. Benar, lebih baik kau tidak usah menjualnya, saudara Hock Sui lengat saja nasib teman-temanmu di sini. Seorang nelayan bermata lebar tiba-tiba berteriak menyambung. Dan baru ucapan dikeluarkan tiba-tiba kembali para nelayan itu berteriak ribut-ribut. Benar. Jangan jual ikan itu, Hock Sui. Simpan saja dia di kolam kua cungcu. Betul. Lebih baik jangan jual ikan itu, Hock Tua kol ngat nasib kita setahun yang lalu. Atau kalau tidak kita kembalikan saja ke asalnyanya saudara Hock Sui. Agar kita tidak kena kutuknya. Dan sementara mereka ramai-ramai meributkan soal ikan negal dilin ini metusi nelayan si Hock berputaran bingung. Dia memang teringat peristiwa setahun yang lalu itu. Peristiwa yang amat aneh bagi kampung mereka. Karena ketika seorang teman mereka mendapatkan jenis ikan yang sama dengan apa yang telah diperolehnya sekarang itu dan menjualnya kepada orang. Dan tiba-tiba secara aneh keesokan harinya semua orang tidak mampu mendapatkan ikan di dalam jaringnya. Sungai yang menjadi tumpuan harapan hidup itu tiba-tiba saja kering, dan para nelayan yang menjadi terheran-heran oleh peristiwa yang amat ganjil ini tiba-tiba saja menjadi kaget dan gelisah ketika pada hari-hari berikutnya mereka masih tetap saja mengalami hal yang sama itu. Sungai yang diandalkan mendadak sontak tidak bisa dipanen. Lagi dan para nelayan yang menjadi cemas dan ketakutan oleh kejadian ini tiba-tiba saja pucat mukanya. Mereka teringat kepada penjualan ikan negal dilin itu. Ikan yang oleh orang-orang tua dikeramatkan sebagai ikan bertuah. Dan mereka yang telah menjual ikan itu kepada orang lain kini harus menerima getahnya berupa sungai yang tidak dihuni ikan lagi. Karena dewa sungai, makhluk yang bau reksu di dasar sana telah memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk tidak berhubungan lagi dengan manusia. Mereka diharuskan minggat, dan kaum ne'ayan yang telah menangkap naga lilin dikenakan hukuman letulah yang terjadi. Dan para nelayan yang terkena kutukan dewa sungai ini benar-benar dibuat jungkir balik. Mereka tidak dapat lagi menangkap ikan di sepanjang sungai itu. Karena betapapun kerasnya mereka bekerja tetap saja tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap oleh jaring mereka. Sampai akhirnya ketika mereka hampir mati kelaparan dan keadaan itu berjalan hampir tiga bulan lamanya tiba-tiba muncullah dua orang tertua kampung yang menyelamatkan mereka. Dua orang tertua kampung ini bukan lain adalah Kua Chung Chu dan Lim Lopek. Dua orang tokoh tua yang cukup disegani di kampung mereka dan dianggap berpengalaman. Maka melalui dua orang inilah akhirnya diadakan upacara tobat. Seluruh warga nelayan diharuskan memohon maaf kepada dewa sungai. Dan mereka yang diwajibkan kumkum, merendam diri, itu diharuskan melek semalam suntuk. Sementara di depan mereka di tepi sungai yang dijadikan pusat upacara tobat didirikanlah panggung darurat untuk nonton wayang Poteh Lai. Maka jadilah penduduk kampung yang terkena bala. Ini menyucikan diri sambil nonton wayang. Sementara tubuh yang hampir beku oleh dinginnya air semalam suntuk sama sekali terpaksa. Tidak dirasakan. Tapi aneh. Kero menebus dosa. Yang dilakukan orang-orang kampung ini rupanya berhasil juga. Karena setelah upacara tobat itu mereka laksanakan tiba-tiba saja air sungai penuh lagi dengan ikan. Ajaib. Para nelayan itu sampai terheran-heran. Tapi begitu mereka sadar kontan saja kaum nelayan itu bersorak gembira. Mereka merasa tobatnya dikabulkan dan namalim lopek serta kuacungcu tiba-tiba saja melejit sepuluh tingkat lebih tinggi. Namun hari ini, setahun setelah peristiwa itu tiba-tiba saja naga lilin muncul lagi membuat heboh. Mereka terkejut melihat lokswi menangkap ikan itu dalam jaringnya. Dan betapa terkejut iagi ketika melihat pedagang cuwi hendak membeli ikan itu. Apa mau celaka lagi nasib mereka itu? Tidak. Pedagang cuwi berapapun ia membayar tidak diperbolehkan membeli ikan naga lilin. Maka begitu pedagang cuwi hendak mempengaruhi hokswi dengan uangnya tiba-tiba saja kaum nelayan itu berteriak-teriak. Sementara hokswi, yang juga mengetahui dengan baik kekeramatan ikan ini tampak terbelalak bengong dengan bola metu berputaran. Sebenarnya dia tergiru oleh penawaran pedagang ikan itu. Karena 50 tel perak bukanlah nilai yang sedikit jumlahnya. Tapi seruan teman-temannya yang berteriak mencegah membuat dia bimbang. Akan dia pakankah ikan naga lilin ini? Diserahkan ke kolam kuacung cu ataukah dijual saja kepada pedagang cuwi? Karena terus terang saja 50 tel perak bukanlah nilai yang sedikit. Dengan uang sebanyak ini dia dapat membeli perahu baru. Bahkan kalau dia mau sedikit jual mahal. Kepada pedagang ikan itu. Pasti barang 100 atau 150 tel perak pun cuwi wangwe akan membayarnya. Apalagi dia sendiri kebetulan juga butuh uang. Hei, apa keputusanmu, saudara hok? Hoksui terkejut. Dia tersentak dari lamunannya oleh seruan pedagang ikan itu. Sementara teman-temannya yang berteriak-teriak cepat menjawab pertanyaan tengkulak ini. Hoksui kuat tidak akan menjual ikannya kepadamu. Cuwi wangwe. Dia memberatkan nasib kami daripada sejumlah uang itu. Benar, kau tidak perlu mendesaknya, cuwi wangwe. Karena betapapun kami tidak memperbulahkan dia menjual naga lilin. Atau kalau dia nekat menjualnya, berarti hok tuako harus meninggalkan kampung ini, cuwi wangwe. Dan kau pun sebaiknya jangan lagi membeli ikan dari perkampungan nelayan kami. Hoksui kaget. Teriakan terakhir yang amat tajam ini kontan membuat mukanya merah dan ketika dia memandang kiranya yang berseru itu adalah si nelayan muka hitam, Tan Siong. Hoksui tiba-tiba melotot tapi belum dia membalas kekasaran temannya itu mendadak Lim Lopek sudah mendahului maju. Kakek nelayan yang melihat perubahan wajah Hoksui itu sudah mengangkat lengannya ke atas, dan suaranya yang penuh wibawa mencegah semua orang ribut-ribut. Saudara-saudara harap kalian tenangkan itu bagaimanapun juga adalah sah milik Hoksui. Karena itu kita sebagai teman sejawat biarlah menasihatinya belaka. Saudara Hoksui bukanlah kanak-kanak yang perlu dipaksa, dan semua keputusan biarlah dia yang ambil. Tapi aku nelayan tua ini yakin bahwa mengingat rasa persaudaraan kita yang akrab. Hoksui pasti akan memenuhi permintaan ini. Dia sendiri telah membuktikan betapa celakanya nasib kita setahun yang lalu ketika menjual ikan agalilin yang merupakan putra kesayangan dewa sungai ini, maka menurut pengalaman itulah aku nelayan silim yakin bahwa Hoksui pasti akan memberatkan rasa persaudaraannya daripada sekedar uang yang tidak terarti. Nelayan tua itu berhenti bicara, dan para nelayan lain yang mengangguk-angguk membenarkan pendapatnya ini tampak memandang Hoksui dengan metu bersinar. Mereka memang mengharap bahwa Hoksui lebih memberatkan rasa persaudaraan itu daripada sejumlah uang yang tidak berarti, dan Hoksui sendiri yang merasa tersudut oleh kata Kalalim Lopek itu akhirnya menarik napas panjang. Orang yang bicara kali ini adalah tetua kampung yang dihormati warganya, maka menurut nasihatnya adalah jalan terbaik. Tapi, bagaimana dengan kebutuhan uangnya itu? Dia ingin membeli perahu baru. Peraunya yang sekarang sudah hamat butut. Banyak bocor di sana-sini. Dan mencari ikan dengan perahu yang seperti itu hasilnya terus terang saja kurang memuaskan. Namun, ah, Lim Lopek telah bicara dan teman-temannya yang lain juga tampak memandangnya dengan penuh perhatian. Dia melihat beberapa DL antaranya bahkan ada yang menyembunyikan ancaman secara diam-diam, sementara Tan Siong, si pelayan muka hitam itu tampak memandangnya dengan senyum mengejek. Hoksui panas dadanya melihat sikap temannya itu. Tapi ketika membentur pandangan Lim Lopek yang lembut tiba-tiba dia sadar. Tan Siong memang diam-diam memusuhinya, merasa kalah bersaing memperebutkan cinta seorang gadis. Dan Yung Hwa, gadis dusun yang mereka merebutkan itu jatuh cinta kepadanya. Alasan Yung Hwa tidak tertarik kepada Tan Siong ini adalah karena nelayan muda itu bermuka hitam. Tidak cakep, kurang simpatik dan sering bersikap kasar. Karena itulah Yung Hwa menjatuhkan pilihan hatinya terhadap Hoksui. Dan Hoksui yang berhasil dalam perebutan cinta ini tentu saja diam-diam membuat Tan Siong benci. Bagaimana, Hoksui? Lim Lopek tiba bertanya. Kau lebih memberatkan kami, kan? Hoksui tersentak. Sejenak dia terkejut oleh pertanyaan nelayan si Lim itu. Tapi melihat pandangan Lim Lopek yang penuh kebenaran akhirnya membuat pemuda itu mengangguk. Baiklah, aku memang melihat kebenaran dalam nasihatmu ini, Lim Lopek. Dan sebagai rasa persaudaraanku yang tulusku serahkan ikan ini untuk dipelihara di Mpang Kua Cungcu. Jadi kau menolak tawaranku, saudara Hoksui? Pedagang si Cui tiba-tiba berteriak kecewa. Dan Hoksui menoleh. Maaf, demi keselamatan kampungku, Cui, Tulko. Aku menyesai sekali tidak dapat mengabulkan permintaanmu ini. Dan begitu Hoksui selesai mengucap kata-katanya tiba-tiba semua nelayan berteriak gembira. Mereka menyatakan kegirangannya atas keputusan yang telah diambil Hoksui ini, dan begitu pemuda itu tersenyum kepada mereka tahu-tauikan yang ada di jaring Hoksui sudah diangkat dan dibawa kabur ke rumah Kua Cungcu. Sekejap saja orang-orang itu telah berlarian ke tengah dusun, dan pedagang si Cui yang tampak kecewa melotot ke arah Hoksui. Namun nelayan muda itu tenang-tenang saja, dan ketika semua orang sudah meninggalkan tempat itu menuju ke rumah Kua Cungcu. Dia pun lalu mengikuti teman-temannya ke tengah dusun, menyusuling lopek yang telah menggapai kepadanya dengan muka berseri-seri. Sementara Bun Hwi, yang menyaksikan semua kejadian itu dari awal sampai akhir juga siap untuk melangkahkan kakinya ke rumah Kua Cungcu ketika mendadak dia melihat bayangan muka hitam menyelinap di balik gubuk beratapkan ilalang. Laki-laki yang tadi bersikap kasar kepada nelayan si Ho itu tampak memberi isyarat kepada Cui Wang Wei, dan Bun Hwi yang melihat pedagang ikan si Cui itu tampak tergesa-gesa dengan sikap mencurigakan menghampiri nelayan bermuka hitam ini mendadak menjadi curiga. Dengan cepat dia pun berindap-indap menghampiri pedagang ikan dan nelayan yang sama-sama memasuki pintu gubuk itu. Namun ketika sampai di luarnya hanya percakapan singkat dia tangkap. Jadi kau bisa membantuku, Tan Siong? Kalau kau memberiku imbalan yang pantas, Cui Wang Wei. 50 tel perak itu kau berikan kepadaku. Bagus. Malam nanti kita bertemu di luar rempang, Tan Siong. Dan harap hati-hati mendekati kolam itu. Jangan khawatir. Malam ini tugasku meronda kampung, Wang Wei. Dan siapapun juga pasti tidak akan bercuriga. Lalu Cieka dua orang itu sama-sama tertawa dan keluar dari gubuk ilalang. Bun Hwi melihat nelayan bermuka hitam itu sudah menerima sebuah bungkusan dari tangan si pedagang ikan. Ini persekot untukmu, Tan Siong. Ku berikan separuh dulu. Sisanya nanti setelah kau berhasil. Terima kasih. Aku pasti berhasil, Wang Wei. Dan jawaban Tan Siong yang disusul bah kepisahnya dua orang itu sudah membuat Bun Hwi tidak mampu menangkap percakapan mereka lagi. Si pedagang ikan dan si nelayan muka hitam sama-sama sudah menghilang pada arah yang berlain-lainan. Dan Bun Hwi yang tertegun oleh percakapan terakhir ini mendadak mengerutkan alisnya. Kata-kata empang. Dan Wang 50 tel. Membuat dia sekejap saja dapat menarik kesimpulan apa yang kira-kira menjadi pokok pembicaraan dua orang itu. Maka begitu Bun Hwi sadar akan maksud dua orang ini tiba-tiba dia pun sudah cepat berlari ke rumah kuacungcu. Malam itu dusun nelayan ini tenang-tenang saja. Tiga sosok tubuh peronda tampak berjalan membunyikan kenterungan mereka di antara remang-remang cahaya bulan yang bersinar kuning keemasan. Sementara Tan Siong, pemimpin ronda yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti ketika sampai di sebuah tikungan. Luhin sebaiknya kita berpisah di sini untuk bertemu lagi di tengah dusun. Kau merondalah di arah timur. Sedangkan BHLM biar meronda di barat kampung. Demikian si muka hitam itu mula-mula memberikan tugasnya. Dan ku akan berputar arah menuju pos kita di rumah kuacungcu. Lalu ketika dua orang itu menjawab baik. Segeralah tiga orang peronda ini berpencar. Mereka masing-masing menjalankan tugas seperti apa yang telah dikatakan pemimpinnya. Sementara Tan Siong yang berseri-seri mukanya tampak gembira memandang dua orang temannya yang pergi ke arah timur dan barat dusun. Dia telah berhasil menggebah. Dua orang temannya itu tanpa curiga, dan begitu mereka lenyap di tikungan masing-masing segeralah si muka hitam itu melangkah tergesa-gesa ke rumah kuacungcu. Ia tidak berputar arah seperti apa yang telah dikatakannya tadi. Tetapi langsung menuju pos perondaan di rumah kepala kampung. Dan begitu laki-laki ini menyelingap ke tengah dusun mulailah dia bersikap seperti maling. Tindak tanduknya amat hati-hati sekali, dan tubuhnya yang seringkali menyembunyikan diri dalam kegelapan malam akhirnya sebentar saja membuat laki-laki itu mencapai tujuannya dalam waktu sekejap. Dia memang telah mengenal semua kelak-kelok di jalan kampung ini. Maka tidak aneh kalau beberapa menit kemudian si muka hitam itu sampai di rumah kuacungcu. Sementara empang yang menjadi pusat perhatiannya, kolam di rumah kepala kampung yang terletak di samping halaman ku tampak sunyi dengan riak airnya yang tenang dihembus angin malam. Tan Xiong sudah tiba di tempat ini, namun kehatian-hatian sikapnya yang seperti maling takut konangan itu membuat laki-laki ini tidak segera menuju kolam. Dia bersembunyi dulu, merunduk di tanaman perdu di tepi kolam. Lalu ketika merasa segalanya sudah aman barulah laki-laki ini menuju kampung ikan dengan jalan berindah-indah. Dan ketika dia sudah berada di dalam air mencari naga lilin tiba-tiba berkecipaklah kolam itu dengan suara keras. Kolam yang tidak berapa luas ini mendadak bergolak, dan ikan naga lilin yang dicari-cari sekonyong-konyong muncul. Ha, Tan Xiong berseri gembira dan begitu ini menyembul di atas permukaan air tiba-tiba nelayan itu telah melemparkan jaringnya. Dia memang telah menyiapkan jaring ini, sebuah jaring kecil yang diikat-diikat pinggangnya. Dan begitu ikan disambar jaring sekonyong-konyong terjebaklah ikan itu. Persis di dalam jaring yang dilempar Tan Xiong. Tapi naga lilin tiba-tiba berontak. Ikan besar yang tertangkap jaring itu mendadak menggelepar, kuat sekali, membuat Tan Xiong hampir ia terpeleset kakinya. Tapi nelayan kawakan yang bermuka hitam ini tiba-tiba menyentak jaringnya. Sekali tarik dia telah membuat ikan itu keluar dari permukaan air, lalu sekali dia meloncat keluarlah sudah laki-laki ini dari dalam kolam. Sekarang Tan Xiong sudah berhasil mendapatkan buruannya. Dan laki-laki yang cepat meloncat tergesa-gesa meninggalkan rumah kuatung cu itu menuju keluar tembok. Disitulah ia berjanji bersama tengkulak ikan si cui, bertemu empat metu untuk saling menukarkan. Tapi baru si muka hitam ini melompat beberapa tindak tau-tau seorang remaja tanggung telah berdiri di depannya. Hei, siapa kau? Tan Xiong terkejut. Tapi anak laki-laki itu, yang bukan lain bun HWI adanya, tersenyum mengejek dan balas menegur si pencuri sial ini. Muka hitam, kenapa kau terkejut melihat kedatanganku? Bukankah seharusnya aku yang menegur perbuatanmu ini? Kau telah mencuri ikan itu, dan milik kampung yang dikeramatkan semua nelayan ini tidak seharusnya kau ambil. Tan Xiong semakin terkejut. Dia terbelalak memandang anak laki-laki ini, tapi melihat bahwa dia sama sekali tidak mengenal bocah itu tiba-tiba membuat Tan Xiong menjadi marah. Sekali melompat dia menerkam bun HWI, dan gerakannya yang sebat membuat bun HWI tidak sempat mengelak. Pundak anak laki-laki itu tahu-tahu telah dicengkeram si muka hitam, dan sekali banting tiba-tiba bun HWI sudah dilemparnya ke dalam kolam. Biur. Bun HWI basah kuyuk dan Tan Xiong yang tidak mau ambil terhuli lagi tiba-tiba sudah melompat di kegelapan malam. Dia menuju bagian luar tembok, lalu begitu muncul bayangan Cui Wang WI dia pun dengan tergesa-gesa menyerahkan ikannya sambil berbisik. Wang WI cepat pergi dari sini. Seorang bocah mengganggu pekerjaan kita. Aku akan kembali ke kolam dan menuduhnya sebagai pencuri ikan. Lalu begitu Cui Wang WI mengangguk tanda mengertisi muka hitam ini pun sudah melompat kembali ke halaman rumah kepala kampung. Dan begitu dia melihat bun HWI basah kuyuk keluar dari empang laki-laki ini pun sudah berteriak-teriak. Maling, maling. Dan tangannya yang sudah terjulur maju itu pun sudah bekerja mencekik leher bun HWI. Tan Xiong agaknya memperguna kesempatan bun HWI berada di tepi empang untuk menarik perhatian orang, karena begitu dirinya mencengkeram leher bun HWI tiba-tiba dia pun menyeret anak ini untuk mencebur lagi di dalam kolam. Tak ayal, bun HWI yang terkejut melihat perbuatan si muka hitam ini terbanting kembali. Dia kaget mendengar lawannya itu berbalik menuduh dia sebagai pencuri. Tapi tubuh yang sudah tercebur di dalam air ini tak mampu diakwasai. Akibatnya, bun HWI basah kuyuk untuk kedua kalinya lagi di kolam kepala kampung ini. Teriakan Tan Xiong yang lantang di kesunyian malam membuat kampung itu segera geger. Puluhan pintu rumah serintak terbuka lebar-lebar, dan kaum nelayan yang berlarianan menuju ke tempat itu seketika membuat empang kuacung cukup banjiran pagar betis. Sekejap saja bun HWI tahu-tahu telah dikurung di tengah lah, dan Tan Xiong yang berdiri di tepi kolam menuding bun HWI yang masih tertegung di dalam empang. Saudara-saudara, bocah ini mencuri naga lilin. Dia melempar ikan itu kepada temannya yang melarikan diri. Lalu Tan Xiong yang bersikap seolah-olah seorang haki menghadapi pesakitannya itu mencabut golok pendeknya yang biasa dipergunakan membelik ikan untuk menghardik. Bocah, siapa yang menyuruhmu mencuri ikan di kolam ini? Bun HWI melompat keluar. Dia melotot dan gusar oleh pemutar balikan fakta yang amat jahat ini dan begitu orang menanya serta menghardiknya dia pun kontan berteriak. Muka hitam, siapa yang mencuri ikan di kolam ini? Bukankah kau yang bersekongkol dengan Chu Wang Wei? Bersama pedagang itu kau kasak kusuk untuk mendapatkan 50 tel perak dan begitu kau mendapatkan aku memergokimu sekarang kau memutar balikan fakta. Bohong! Kau hendak menipu orang-orang kampung ini Bocah? Kau hendak menyelamatkan diri setelah ketahuan mencuri ikan? Tan Xiong melompat maju, memutar-mutar golok pendeknya dengan muka kaget. Tapi Bun HWI malah menuding hidungnya. Orang si Tan, kau agaknya setan licik yang busuk sekali. Sudah jelas kau yang mencuri ikan kenapa hendak ditimpakan orang lain? Aku melihat sendiri siang tadi kau kasak kusuk dengan pedagang si Cui itu, dan berani sumpah bahwa kau telah menerima 25 tel perak untuk persekot pembayarannya. Tapi Bun HWI yang baru menyelesaikan kata-katanya mendadak sudah diserang si muka hitam. Tan Xiong yang kaget dan pucat mendengar Bocah itu membongkar rahasianya tiba-tiba sudah berteriak dan sekali dia mengayunkan golok maka menyambarlah senjata itu ke leher Bun HWI. Bocah siluman, kau hendak mengacau kampung kami. Mampuslah. Dan sambaran golok si muka hitam yang amat cepat ini tahu-tahu telah meluncur menghantam sasarannya. Krak! Semua orang berteriak kaget. Serangan Tan Xiong yang amat ganas karena hendak menghilangkan jejak itu tahu-tahu telah mengenai leher Bun HWI, tapi golok yang mental menyambar Bocah ini menjadikan semua orang terbelalak lebar. Luar biasa sekali. Golok yang amat mengerikan itu ternyata tak mampu menebas leher, dan golok yang bahkan patah seperti membacok tiang baja itu telah terlempar menjadi dua potong. Oha! Tan Xiong kaget bukan main dan sementara dia tertegung dengan matah, terbelalak, tahu-tahu Bun HWI telah menubruknya. Muka hitam, kau curang. Orang seperti kau ini sebaiknya diceburkan saja di dalam sungai. Dan Bun HWI yang tiba-tiba membalas serangan lawan dengan tubrukan tangannya langsung menyambar muka lawan. Sekali gempur dan pencet dia mengadu rahang Tan Xiong keras sekali kakinya menjegal tubuh Tan Xiong sudah diangkatnya dan dibanting ke dalam empang. Biur! Tan Xiong gelagapan, dan para nelayang yang melihat kedasyatan anak laki-laki ini mendadak berseru takjub. Mereka heran dan bengong bukan main menyaksikan bocah itu mampu mengangkat tubuh Tan Xiong yang tinggi besar. Dan bahwa dengan sekali banting si muka hitam itu telah diceburkan ke dalam kolam membuat mereka terbelalak. Tapi Tan Xiong yang sudah memuncak kemarahannya ini sekonyong-konyong meraung. Dia yang sudah melompat dengan pakaian basah itu tahu-tahu menyambar sebatang sabit yang dipegang temannya, dan begitu dia melompat maka bertubi-tubilah serangannya menghunjam Bun Hwee. Sekarang semua orang sama berteriak mencegah perbuatan Tan Xiong yang seperti orang gila itu, tapi Bun Hwee yang dikira bakal terobek-robek dengan tubuh luka-luka itu tiba-tiba membuat para nelayan itu tertegun untuk kedua kalinya. Bun Hwee memang tidak bisa silat. Tapi tubuhnya yang telah kemasukan sari kekebalan dari ular tanduk hijau ini ternyata memiliki keajaiban yang mentakjubkan. Karena, setiap bacokan sabit yang dilakukan Tan Xiong dengan amat gencarnya itu mengenai tubuhnya selalu saja sabit itu mental. Akibatnya, Tan Xiong seakan menghadapi manusia karat dan ketika untuk terakhir kalinya si muka hitam itu membebatkan sabitnya dan patah bertemu tubuh Bun Hwee, Tiba-tiba saja si tinggi besar ini menjerit ngeri. Dia terbelalak melihat potongan sabitnya yang tertinggal di tangan, begitu dia sadar tiba-tiba saja si muka hitam sudah melemparkan sisa senjatanya dan memutar tubuh, lari lintang pukang sambil berteriak-teriak histeris. Siluman, siluman, bocah itu siluman, bukan manusia. Dan Tan Xiong yang ketakutan dengan muka pucat pasti itu sebentar saja buat kampung menjadi geger. Orang-orang terkejut dan terkesima melihat kejadian yang amat luar biasa ini, tapi Bun Hwee yang dituduh siluman itu justru melompat dengan seruan marah. Muka hitam, kemana kau melarikan diri kembali dan akui dosa-dosamu ini? Dan Bun Hwee yang tiba-tiba sudah terbang. Di kepala orang banyak itu kontan saja membuat penduduk semakin gempar. Mereka hanya melihat bayangan meluncur di atas kepala, lalu ketika mereka menoleh tiba-tiba saja Tan Xiong sudah tersungkur roboh ditendang tengkutnya oleh siluman. Ini, duk, nelayan tinggi besar itu terguling-guling di atas tanah dan ketika dia mengangkat wajah Nfa Tau Tau Seng siluman. Itu pun telah menginjak dadanya dengan matu berapi-api. Oha tanda seru. Tan Xiong terhenyak kaget dan Bun Hwee yang marah oleh kebusukan laki-laki ini sudah membentak nyaring. Muka hitam, dimanakah sembunyikan ikan itu? Tan Xiong mengeluh. Dia pucat dan ketakutan bukan main oleh kesaktian. Bocah siluman ini. Maka begitu dibentak dia pun tergagap. Sin Yau, siluman sakti, aku, aku, aku tidak tahu. Tadi ikan itu dibawa saudara Hang Sui. Dialah yang merencanakan semuanya ini untuk menjual ikan itu kepada Cui Wang Wei. Tapi baru ucapan ini habis dikatakan mendadak terdengar teriakan seseorang. Bohong. Dan muncullah di situ seorang pemuda bermuka keras. Dan baru pemuda ini menyeruak kerumunan orang-orang. Tiba-tiba dia pun mendorong tubuh seorang laki-laki sampai terjungkal di atas tanah. Dialah Lok Sui, nelayan muda yang dijadikan kambing hitam oleh kelicikan seterunya itu. Tan Xiong yang melihat kedatangan musuhnya ini dan mendorong sampai terjungkal roboh seorang laki-laki jadi terbelalak matanya ketika dia mengenal siapa orang yang ditangkap Hok Sui itu. Bukan lain Cui Wang Wei. Maka begitu si muka hitam ini mengetahui pedagang si Cui di tangan saingannya tiba-tiba laki-laki itu berteriak parau. Kaki Bun Hwe yang tidak menginjak dadanya lagi tahu-tahu pergunakan untuk melompat berdiri. Dan begitu ia bangkit tiba-tiba saja Tan Xiong sudah menyerang Hok Sui dengan kemarahannya yang meluap. Orang Si Hok, kau selalu menjadi duri bagiku. Mampuslah. Dan Tan Xiong yang meninju muka lawannya kontan saja membuat Lok Sui terkejut. Dia belum siap menerima serangan itu. Maka begitu mukanya dipukul nelayan muda ini pun tiba-tiba saja terjengkang. Aduh. Hok Sui terpekik namun Tan Xiong yang tampaknya amat membenci lawannya itu tidak memberi kesempatan untuk membalas. Hok Sui yang roboh di atas tanah sudah dihantamnya bertubi-tubi, sampai akhirnya ketika Hok Sui menggeliat dan ganti menendang pahanya barulah si muka hitam itu ganti terjerembap. Sekarang Hok Sui yang balas menyerang, dan Tan Xiong yang dipukul dengan kemarahan yang meluap itu sebentar saja membuat keduanya sama-sama memar. Tapi Bun Hwi tiba-tiba sudah melompat maju, dan jari tangannya yang mencengkeram pun tak lawan membuat Tan Xiong menjerit kesakitan. Laki-laki yang amat licik ini tahu-tahu sudah dibanting Bun Hwi, dan begitu dia tersungkur roboh kaki Bun Hwi pun tiba-tiba telah menginjap dadanya. Orang sitan, kenapa kau menyerang waktu aku? Tidak malu kau melempar fitnah keji terhadap teman sendiri? Tan Xiong menggigil. Dia mengkerut nyalinya di bentak siluman. Yang tahan bacokan senjata tajam ini, dan bahwa Bun Hwi memandangnya demikian bengis membuat laki-laki itu gemetaran. Sementara Hwi, yang telah menyeret si pedagang Cui mendekati mereka telah mencekik leher pedagang ini dengan metu berapi-api. Cui Wang Wei, benarkah aku yang telah merencanakan semua perbuatan busuk ini? Benarkah aku yang mencuri ikan itu? Cui Wang Wei gelagapan. Pedagang ikan itu ketakutan melihat kemarahan si nelayan si hok ini dan penduduk kampung yang telah mengitari mereka berempat itu membuat laki-laki ini pucat mukanya. Dengan muka penuh keringat dia menggelengkan kepalanya, dan suaranya yang serak gemetar membongkar kebohongan Tan Xiong. Tidak, tidak, eh, kau tidak bersalah, hok tuaku. Kau memang tidak bersalah. Kau tak tahu apa-apa tentang semua perbuatan ini. Hektometer, kalau begitu siapa yang menjadi biang keladinya, Cui Wang Wei. Salahkah kalau ku katakan di sini bahwa Tan Xiong lah yang menjadi gara-gara. Pedagang ikan itu mengangguk. Benar, benar kata-katamu itu, hok tuaku. Aku hanya menuhi permintaannya belaka. Tan Xiong yang membujukku untuk memberinya 50 tel perak guna pencurian ikan keramat ini. Maka begitu pedagang ikan itu mengakui segalanya matikutulah si nelayan muka hitam, ia hanya dapat melotot penuh kemarahan kepada pedagang ini, sementara hok sui yang memandangnya dengan tinju terkepal dibalasnya dengan sinar metu kebencian. Orang si tan, apa bicaramu sekarang setelah kebusukanmu ini terbongkar? Hok sui membentak. Tapi laki-laki bermuka hitam itu tidak menjawab. Dan baru setelah Bun Hwi mencengkeram pundaknya Tan Xiong menyeringai kesakitan sambil meluda di depan seterunya itu. Orang si oke, aku memang tidak menyangkal perbuatan ini. Tapi awaslah kau, selama aku masih hidup maka aku pun akan selalu membalasmu. Dan Tan Xiong yang tampaknya menyimpan dendam setinggi langit terhadap nelayan si hoi itu tampak mengeram. Namun hok sui tidak memperdulikan ancamannya ini. Dengan cepat dia sudah memutar tubuh menghadapi kaum nelayan yang terbelalak menyaksikan semua kejadian itu, dan Lim Lopek yang hadir di tengah-tengah mereka sudah ditanyai pemuda ini dengan suara serat. Lim Lopek, apa kiranya yang patut kita berikan kepada pengacau liar ini? Bagaiman kalau kita serahkan kepada saudara cilik kita yang memberitahukan rencana Tan Xiong itu? Nelayan tua itu melangkah maju. Dengar alis berkerut dan pandangan bingung dia memandang Tan Xiong yang menjadi gara-gara, tapi sinar matanya yar, berkejap ke arah Bun Hwi akhirnya membuat orang tua ini mengangkuk. Kira itu yang paling baik, hok sui. Aku nelayan si Lim tidak keberatan menerima usulmu. Tapi bagaimana pendapat si Awin Kong, penolong cilik, ini sendiri? Kakek itu memandang Bun Hwi. Namun Bun Hwi menggoyang lengannya. Lim Lopek, ini adalah urusan warga kampung kalian. Kenapa hendak diserahkan kepadaku? Karena kau yang memberitahu kita si Awin Kong. Tanpa pemberitahuanmu barangkali kita semua bakal celaka kembali oleh perbuatan Tan Xiong ini. Benar. Tapi aku pun mendapatkannya secara kebetulan, Lim Lopek. Dan bagaimanapun juga di sini masih ada kuah cungcu. Kenapa tidak kepadanya kita serahkan pencuri ini? Bun Hwi pengelak, menoleh ke laki-laki tua yang berkumis putih lalu berkata kepada laki-laki itu yang bukan lain adalah kepala kampung kuah. Kuah cungcu, bagaimana pendapatmu mengenai pengacau ini? Apakah tidak sebaiknya kau yang memberikan bukuman kepadanya? Laki-laki tua itu menarik napas panjang. Dia sudah menyaksikan segalanya mulai dari awal sampai akhir. Dan keterangan Bun Hwi yang menanyakan pendapatnya akhirnya dibalas dengan anggukan kepala. Si Awin Kong, apa yang kau katakan di sini memang benar. Tan Xiong adalah penduduku, dan sebagai penduduk yang melakukan perbuatan tercela dia harus dihukum. Tapi bagaimana keputusan saudara-saudara yang lain tentang kejahatan Tan Xiong ini? Dia telah melakukan perbuatan jahat, mencuri dan bermaksud menjual naga lilin sebagai ikan yang dikeramatkan semua orang. Dan perbuatannya ini kalau tidak sampai ketahuan sungguh akan besar sekali akibatnya bagi kami semua. Paling tidak, kami bakal terkutuk lagi oleh Dewa Sungai. Padahal kutukan Dewa Sungai berarti malah petaka bagi kami. Saudara-saudara, bagaimana pendapat kalian tentang hukuman terhadap Tan Xiong ini? Seorang nelayan bermata lebar tiba-tiba mengangkat tangannya. Diusir saja, cungcu. Tan Xiong hampir mencelakai kita semua dengar perbuatan jahatnya ini. Benar. Sebaiknya pengacau itu kita singkirkan saja, cungcu. Karena seorang warga yang telah sampai hati mengkhianati teman-teman sendiri kemungkinan bakal berbuat yang lebih cahat lagi kepada orang-orang lain. Betul, kita usir saja dia, cungcu. Dan pedagang si cuwi itu pun sebaiknya tidak kita perkenankan lagi memasuki kampung kita. Dan baru dua ucapan terakhir itu selesai diderukan mendadak warga nelayan yang lain juga sudah ikut-ikutan berteriak gaduh. Mereka rata-rata menghendaki agar si muka hitam itu diusir dan perkampungan mereka, dan kepala kampung kuah yang mendengar seruan penduduknya ini tiba-tiba mengangkat tangannya. Saudara-saudara, mohon tenang. Kuah cungcu berteriak. Apa yang menjadi keinginan kalian berarti keputusan pula bagiku? Lalu menoleh ke arah si muka hitam ini kepala kampung itu pun berkata dengan suara berat. Tan Siong, kau telah mendengar sendiri keinginan seluruh warga kampung ini. Dan memenuhi permintaan mereka maka malam ini pun kau kuminta untuk meninggalkan kampung kami. Sebelum matahari terbit, silahkan kau angkat kaki dan jangan tunjukkan diri lagi di sini. Maka Tan Siong yang telah dijatuhi hukuman itu pun tiba-tiba bangkit berdiri, dengan mata menyala dan muka merah dia mendelik ke arah kepala kampung ini. Lalu mengepal tinju terhadap si nelayan si hok dia pun mengerotkan diri lalu memutar tubuh. Si muka hitam ini tidak lagi banyak bicara. Dan begitu dia melangkah keluar tiba menyeruaklah kerumunan orang-orang kampung itu memberi jalan kepadanya. Sementara pedagang si Cui, yang sudah didepak bunggungnya oleh hok Cui ini pun cepat-cepat menyelingap keluar dan lari terbirit-birit meninggalkan tempait itu. Dia tidak searah dengan Tan Siong. Karena kalau si muka hitam itu menuju ke timur adalah si tengkulak ikan ini berlari ke utara. Sekarang amanlah kampung itu dari keributan. Dan Bun Hwe yang menjadi pusat perhatian semua orang tiba-tiba menjadi terkejut ketika melihat Kua Chung Chu beserta seluruh penduduknya berlutut di depan kakinya. Eh eh, apa-apaan ini? Kua Chung Chu. Bun Hwe Ibraru kaget. Tapi kepala kampung Kua itu malah membenturkan dahinya. Siow Inkong, mohon maaf bahwa siang tadi kami kurang menaruh kepercayaan kepadamu. Aku si tua bangka ini agaknya lamur, dan Inkong yang telah memberitahu secara sungguh-sungguh telah kami terima dengan setengah curiga. Maafkan kami, Inkong dan mewakili seluruh penduduk Kua Chun Leng di sini aku Kua Hun mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Dan kepala kampung Kua yang sudah membenturkan jidatnya berulang kali di atas tanah itu membuat Bun Hwe I tertegun. Namun begitu dia sadar Bun Hwe I tiba-tiba melompat maju dan membangunkan kakek ini. Kua Chung Chu, jangan berlaku demikian. Aku orang biasa-biasa saja. Kenapa harus berlutut segala macam di depaku begini? Lalu Bun Hwe I yang sudah menoleh kekerumenan itu berseru. Saudara-saudara, harap bangun. Aku tidak suka mendapat penghormatan yang berlebih-lebihan begini. Dan pemuda yang sudah mengangkat bangun kepala kampung Kua itu memandang kaum nelayan yang menatapnya penuh takjub seperti orang melihat dewa. Bun Hwe I jadi rikuh. Maklum apa yang pikirkan mereka itu. Tentu kekebalannya tadi. Tapi Kua Chung Chu yang tersenyum gembira di samping kanannya itu berkata. Siowinkong, kau tentu mau menerima sekedar ucapan terima sih kami, kan? Dan ketika Bun Hwe I belum mengerti maksudnya kepala kampung itu sudah melanjutkan. Kami ingin menjamumu, Inkong. Dan kalau kau tidak menolak malam ini juga kami ingin mengadakan pesta kecil untuk menyatakan terima kasih kami. Ah, malam-malam begini, Chung Chu? Bun Hwe I terkejut. Tidak ada bedanya bagi kami Inkong, malam atau siang pun bagi penduduk Chun Leng sama saja. Kakek itu tertawa. Tapi Bun Hwe I sudah cepat-cepat menolak. Jangan, jangan, Chung Chu. Aku capai sekali, ku ingin beristirahat. Dan Bun Hwe I yang sudah lingak-linguk mencari jalan keluar di kerumunan orang banyak itu tiba-tiba melepaskan dirinya. Tapi kepala kampung Kua mendadak menjatuhkan diri berlutut. Inkong, apakah kau mau meninggalkan kami? Bun Hwe I terbelalak. Ini, eh, aku mau tidur, Chung Chu, aku tidak suka diganggu dulu. Kalau begitu mari beristirahat di rumahku Inkong. Kalau kau menolak maka aku pun akan berlutut sampai pagi menyatakan penyesalanku. Benar. Jangan pergi dulu, Inkong. Kami penduduk Chun Leng masih ingin menyatakan rasa terima kasih kami kepadamu. Lim Lopek yang tiba-tiba menyambung kata-kata Kua Chung Chu itu mendadak disusul oleh teriakan-teriakan lain yang suaranya senada. Benar, beristirahat dulu di rumah Kua Chung Chu, Inkong. Kami besok masih ingin menyampaikan terima kasih kami. Atau kalau tidak kami akan menyatakan penyesalan kami dengan berlutut pula seperti Kua Chung Chu, Inkong. Dan sebelum matahari terbit kami akan menghukum diri untuk penolakanmu ini. Dan Bun Hwe I yang tiba-tiba melihat para nelayan itu sering tak menjatuhkan diri berlutut mendadak saja jadi tertegun. Dia mengejap-ngejapkan Matthew berulang kali, tapi ketika maklun bahwa tiada gunanya lagi menolak dia pun cepat-cepat mengangkat tangan kirinya. Kua Chung Chu. Lim Lopek, harap kalian semua bangun. Aku tidak pergi meninggalkan kalian. Percayalah. Malam ini aku siap mengikuti Kua Chung Chu untuk menginap di rumahnya. Tapi setelah itu ku harap kalian tidak mengganggu ku lagi. Aku ingin beristirahat, tubuhku capek. Dan kalau kalian mau memenuhi permintaanku ini, biarlah malam ini juga aku tidur di rumah Kua Chung Chu. Maka Kua Chung Chu yang mendengar kata-kata itu sudah tertawa gembira. Dia bangkit berdiri dengan muka berseri-seri, sementara kaum nelayan yang mendengar janji Bun Hwe I itu tampak lega dengan macu bersinar-sinar. Mereka memang menganggap bahwa pemuda yang luar biasa ini bukanlah bocah sembarangan. Dan Bun Hwe I yang diam-diam dianggap sebagai utusan. Dewa Sungai itu mentakjubkan mereka dengan kesaktian yang luar biasa. Kebal terhadap bacokan senjata tajam. Tapi Bun Hwe I yang masih dangkal pengamatannya ini tidak mengerti penghormatan orang yang sesungguhnya. Dia tidak tahu bahwa kesaktiannya. Tadi menimbulkan dugaan yang bermacam-macam di hati para nelayan yang tebal tahayunya itu. Dan bahwa dia dianggap sebagai dewa cilik. Yang turun dari atas langit sungguh membuat dia bakal jadi semakin riku kalau mengetahuinya. Tapi untunglah. Kua Chung Chu yang tidak ingin mengganggu pemuda ini sudah membubarkan para penduduknya untuk tidak berkerumun lagi. Dan mereka yang sudah menerima janji Bun Hwe I untuk menginap di rumah Chung Chu ini membuat mereka gembira. Malam itu Bun Hwe I benar-benar tidur di rumah kepala kampung ini. Sementara naga Lilin yang ditangkap kembali dari tangan Tan Siong langsung dimasukkan ke kolam Kuat Shiong untuk dikeramatkan sebagaimana layaknya. Tapi Bun Hwe I yang melihat ikan ini telah menjadi gara-gara keributan meminta agar ikan itu dikembalikan saja ke asalnya, yakni di sungai. Dan semua orang yang menganggap Bun Hwe I dewa cilik. Yang harus dihormati tidak ada yang merasa keberatan. Bahkan pemuda itulah yang diminta untuk melepaskan naga Lilin di tempat asalnya dan Bun Hwe I yang tidak menolak permintaan itu langsung saja melepaskan ikan itu dengan hati-hati di dalam air. Tapi benarkah keesokan harinya Bun Hwe I mau melayani orang-orang kampung itu? Tidak. Karena begitu malam hampir terganti pagi Bun Hwe I tiba-tiba sudah menghilang dari dusun Cunleng ini. Pemuda yang tidak biasa menerima penghormatan berlebih-lebihan itu sudah angkat kaki dengan langkah lebar, dan ketika keesokan harinya Kuat Cungcu mengetuk pintu kamarnya maka pemuda ini pun sudah jauh berada di luar dusun. Tentu saja kampung menjadi geger. Namun menghilangnya Bun Hwe I tanpa diketahui seorang penduduk pun itu bahkan menjadi pembicaraan hangat di seluruh pelosok jalanan. Orang-orang kampung semakin percaya bahwa bocah yang kemarin datang di kampung mereka itu sesungguhnya adalah teman. Sina Galilin, utusan dewa sungai yang telah menyelamatkan mereka semua dari bencana kutukan. Sementara Bun Hwe I sendiri, yang telah meninggalkan kampung Kuat Cungcu itu, apa yang mendorongnya untuk cepat-cepat angkat kaki? Bukan lain karena ketawa Siao Bin Lokai yang halus menusuk-nusuk telinganya itu. Karena ketika dia tidak dapat tidur pada kentongan keempat tiba-tiba terdengarlah suara Hwasio Gundul yang mengejek padanya. Bocah, apa tanggapanmu malam ini? Tidakkah Pincheng yang memenangkan taruhan? Bun Hwe I membuka jendela. Dia mendengar suara yang penuh ejekan dari kakek yang amat dikenalnya itu, dan bahwa Siao Bin Lokai tahu-tahu berdiri di luar kamarnya membuat Bun Hwe I terkejut. Lo Ciam Pua, kau di sini? Tapi kakek itu tertawa. Pincheng di sini, di sana, apa bedanya bagimu, Bocah? Lihat Pincheng ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Ayo keluar. Dan Siao Bin Lokai yang tiba-tiba berkelebat menggapai Bun Hwe I itu membuat pemuda ini terpaksa menyusul dengan muka keheranan. Dan ketika mereka sampai di luar dusun tahu-tahu Bun Hwe I sudah melihat kakek itu berdiri dengan sikap pengah di atas sebuah batu karang. Lo Ciam Pua, apa yang ingin kau tunjukkan? Siao Bin Lokai terkekeh. Naik sini, Bocah. Ada sesuatu yang ingin Pincheng beritahukan kepadamu. Lalu ketika Bun Hwe I melompat naik tiba-tiba kakek ini menggurat-gurat permukaan batu karang dengan cepat. Dan ketika gerakannya selesai tiba-tiba dia pun melayang turun sambil tertawa lebar. Bocah, sekarang boleh kau lihat apa yang ingin Pincheng tunjukkan itu padamu. Tapi awas tunggu dulu sampai Pincheng pergi. Dan Siao Bin Lokai yang mendadak berkelebat lenyap seperti bayangan iblis itu membuat Bun Hwe I tertegun. Pemuda ini tidak tahu apa yang dimaksud kakek itu. Tapi ketika dia mendekat dan melihat guratan-guratan itu mendadak saja dia tertegun. Apa yang dilihat Bun Hwe I? Ternyata peringatan. Untuknya. Tiga buah kata yang ditulis pendek. Satu nol, Bocah. Maka Bun Hwe I yang membaca peringatan. Ini kontan saja langsung merah mukanya. Dia tidak tahu harus marah atau malu terhadap Ho Shou yang suka main-main ini. Karena hanya untuk menunjukkan tiga buah tulisannya itu saja Siao Bin Lokai mengajak ia malam-malam meninggalkan kampung. Tapi Bun Hwe I yang melihat kebenaran ini sebagai satu kenyataan akhirnya terpaksa menggigit bibir. Dia memang satu nol. Dengan si kakek gundul. Dan Siao Bin Lokai yang mempergunakan kesempatan itu untuk mengejeknya memang harus dia terima. Tapi, betulkah dia harus di nol? Oleh kakek ini? Tidak dapatkah dia membalas? Bun Hwe I yang melompat turun dari batu karang ini tiba-tiba mendengar suara ketawa si Hwasyo gundul. Dan dia yang tidak tahu di mana bayangan kakek itu berada tiba-tiba mendengar lata katanya. Bocah, apa tanggapanmu malam ini? Tidakkah Pina Eng yang memenangkan taruhan? Bun Hwe I tersenyum pahit. Jangan mengejeku, lociampuwe. Batas taruhan kita masih enam bulan. Apa kau tidak ingat perjanjian ini hoho? Kau penasaran, Bocah? Kau masih ingin menikmati kekalahanmu yang berikutnya? Baiklah. Ayo pergi, Bocah, pergilah dan pelajari pengalaman-pengalamanmu yang nomor dua. Dan Siaw bin Lokowai yang tiba-tiba tertawa terbahak akhirnya menjauh dan terkekeh-kekeh di kegelapan sana. Bun Hwe I tidak tahu di mana kakek itu berada, tapi suaranya yang kian menipis dan lemah membuat dia tahu bahwa Siaw bin Lokowai sudah meningalkan dirinya dari tempat itu. Dan dia yang merasa penasaran oleh kenyataan ini tiba-tiba mengetrukan giginya. Bun Hwe I sudah berlari-lari cepat di pagi yang masih buta itu, dan pemuda yang panas. Oleh ejekan Siaw bin Lokowai ini akhirnya meninggalkan Dusun Chun Len dengan mata penuh geirah. Dia hendak mencari pengalaman. Ini di luar dunia nelayan ini, dan kalau pengalaman itu berhasil dia dapatkan dia bertekad untuk menebus kekalahannya. Ini dari Sihwesyo Gundul. Bun Hwe I yang merasa mendapat tantangan ini akhirnya sebentar saja lenyap dari dusun itu. Pergi meninggalkan kegemparan di kampung nelayan itu yang menganggap dia bisa menghilang. Bun Hwe I kini berada di kota Lawyang. Bekal perjalanannya yang tipis membuat pemuda itu terpaksa berputar-putar dua hari di kota ini sebelum mendapatkan pekerjaannya di restoran Kim Hai. Dan pemilik restoran Loya Iye A yang menemuinya secara ramah pada hari pertama itu segera saja menarik perhatiannya. Bun Hwe I langsung diterima dan Loya Iye A yang tertawa mendapat pegawai. Baru ini segera menyuruh Bun Hwe I bekerja di dapur. Koki kepala yang menerima Bun Hwe I mula-mula menyeringai gembira melihat kedatangan anggauta baru ini. Tapi ketika diketahui Bun Hwe I masih nol besar dalam urusan masak-memasak membuat kepala Koki yang gemuk pendek itu cemberut. Dia memerintahkan Bun Hwe I untuk mencacah daging dan memotong sayur dalam pekerjaan ini. Tapi ketika Bun Hwe I banyak kiyah salam melaksanakan perintahnya mulailah Koki kepala yang bernama Bong Kwi itu mengomel panjang pendek. Ada saja cercaannya. Kalau tidak masalah sayur yang dipotong terlalu besar, barangkali soal daging yang dicacah kurang halus dan Bun Hwe I yang memang masih canggung ini celakanya semakin gugup mendengar omelan-omelan Bong Kwi. Bun Hwe I yang kikuk mencoba menyesuaikan diri dengan setiap kehendak Koki kepala itu tapi karena sekarang Bong Kwi menjadi galak dan suka membentak-bentak akhirnya Bun Hwe I bahkan serba salah. Sampai suatu hari, ketika Bong Kwi menyuruh anak laki-laki itu memberi gula tapi keliru dituang garam kemarahan Bong Kwi melonjak. Bun Hwe I ditendang, dan kuah daging babi yang asinnya melebih air laut tiba-tiba dilemparkan ke tubuh Bun Hwe I. Tentu saja Bun Hwe I marah. Dan perbuatan Bong Kwi yang menuang kuah panas ke tubuhnya ini kontan saja disambut pertempuran. Kecil. Kepala Koki yang gendut perutnya itu ditonjok, dan ketika Koki kepala ini terjerembap tubuhnya di dalam tungku terjadilah kegaduhan yang membuat pemilik restoran turun tangan. Loya Aya buru-buru memadamkan pertikaian kecil ini, dan Bun Hwe I yang dicaci Maki Bong Kwi akhirnya ditarik ke depan. Bun Hwe I sekarang dijadikan pelayan tamu, dan serbet serta penampan kecil yang selalu dibawa pemuda itu menjadikan Bun Hwe I bergelar bellboy. Tapi celaka. Pekerjaan melayani tamu ini pun kiranya merupakan persoalan pula bagi Bun Hwe I. Dia yang belum biasa bekerja di rumah makan itu seringkali dipanggil sana-sini. Dan para tamu yang sedikit terlambat pelayanannya itu tidak jarang memakinya dengan ucapan-ucapan kasar. Bahkan ada yang memanggilnya anjing cilik. Segala. Maka Bun Hwe I yang mulai gampang tersinggung ini sekarang menjadi kaku sikapnya. Dia mulai ogah-ogahan, dan Loya Aya yang melihat sikap anak laki-laki itu mulai banyak menegur. Loya Aya yang tadinya ramah tiba-tiba cemberut pula seperti Bong Kwi, dan Bun Hwe I yang merasakan suasana tidak nyaman ini mulai tidak kerasan. Apalagi ketika suatu hari pemilik rumah makan itu bahkan berani menempelengnya. Sekarang mulailah Bun Hwe I sakit hati. Dan kalau tidak ingat dia sedang ikut orang. Barangkali pukulan Loya Aya siang tadi sudah dibalasnya, tapi Bun Hwe I menahan diri. Dan ketika malam harinya dia beristirahat di biliknya yang kecil itu, Bun Hwe I tiba-tiba mengambil pit dan tinta untuk agambar. Dia ingin melampiaskan semua kemengkolannya itu lewat gambaran. Dan berpikir bahwa Loya Aya pantas diberi adat maka tiba-tiba dia ingin menggambar Loya Aya dalam keadaan di jeluar. Maka jadilah. Bun Hwe I mulai corat-coret di atas kanvas, dan ketika lukisannya jadi tampaklah wajah seorang laki-laki yang berkumis panjang seperti tikus ditarik telinganya oleh seorang anak laki-laki yang berpakaian pelayan. Itulah dia dan Loya Aya. Tapi Bun Hwe I yang asik menggambar ini tiba-tiba teledor. Dia tidak tahu betapa seorang kak perempuan tiba-tiba telah membuka pintu biliknya dan mengintai sambil tertawa ditahan. Dan ketika anak perempuan itu tak mampu menahan gelih hatinya dan terkekeh terkejutlah Bun Hwe I dari coratannya di atas lukisan. Kontan saja Bun Hwe I berseru kaget, dan ketika dia membalikan tubuh tertegunlah pemuda ini dari atas depannya. Nona, kau. Bun Hwe I tergagap. Tapi gadis cilik itu tertawa. Ya, aku, Bun Hwe I. Kenapa kau tidak mengunci pintumu? Lihat, aku bisa masuk dengan mudah. Dan lukisanmu itu, siapa yang kau maksudkan? Tampangnya seperti loya-ya-ya. SSTT Bun Hwe I berbisik kaget. Jangan keras-keras, Nona. Nanti orang tua itu tahu. Hei-hei, kenapa? Bun Hwe I. Bukankah siang tadi kau ditempelengnya? Bun Hwe I terkejut. Dari mana kau tahu, Nona? Gadis cilik itu melangkah masuk. Sekarang dia mengambil lukisan itu dan dengan macu bersinar-sinar dia bertanya. Bun Hwe I betulkah loya-ya-ya memukulmu? Bun Hwe I tertegun. Kau belum menjawab pertanyaanku, Nona, itu, itu. Hektometer, jangan menyembunyikan sesuatu, Bun Hwe I. Dan panggilanmu itu, kenapa harus Nona-nonaan segala? Kau tahu aku lebih suka dipanggil Mei Hong. Dan kau sudah tahu namaku. Kenapa bersikap demikian canggung? Bun Hwe I, betulkah loya-ya-ya siang tadi menempelengmu? Bun Hwe I sekarang gelagapan. Dia tidak menyangka gadis ini mencecarnya dengan pertanyaan seperti itu, dan bahwa anak perempuan ini tahu-tahu berada di dalam kamarnya membuat Bun Hwe I kebingungan. Nona. Hektometer, aku tidak mau dipanggil Nona, Bun Hwe I. Namaku Mei Hong. Gadis itu memprotes. Bun Hwe I semakin kerepotan. Ya, ya, no eh adik Mei Hong. Kenapa kau malam-malam begini datang ke kamarku? Tidakkah kau tahu orang bisa bicara yang tidak-tidak tentang kedatanganmu bersambung? Selamat menikmati. Terima kasih.